Intro I'll give you a chance to join the family Feeling aku mungkin Minotaur sih Ternyata Hellcard, oke Diabisin dulu core-corenya Dan mungkin disini akan di-ban satu tank Dari team Resolution, apakah Minotaur Atau Lolita, tapi mungkin disini Loh Chrisworth juga men-trigger Dari team Resolution, ataupun men-disable hero Yang sebenernya emang dia gak mau pake itu Minotaur ternyata Tapi ini, kemungkinan besar Ini mereka tuh udah tau kalau Minotaur akan di-ban Karena concernnya tadi adalah ketika Hellcard itu tidak di-pick Dari team Resolution udah punya Hayabusa Kemungkinan sangat kecil untuk menge-pick Hellcard lagi, tapi memang ini adalah Salah satu strategi dari tim Louvre Esports Untuk mengambil Hellcard ketika dia tau Minotaur mereka akan diamankan Dan Lolita seperti yang kita Sudah duga tadi, karena Yor emang Kalau gak salah dia juga Jago banget main Lolita Salah satu Topgola Balu Lita juga Udah, bisa dilanjutin Aku pengen ngomong Hati-hati ada Diginya Mars ya Oh iya benar Ada Diginya Mars ya Maksudnya itu, jadi gini Ada Diginya Mars ya, benar Maksud gak maksud aku gini Bung Cornet, jadi kenapa Louvre nge-pick Hellcard Ini perkiran aku doang ya Ini dia supaya team Resolution Ngeliat respect band terhadap Minotaur Biar Minotaurnya itu gak di-pick oleh team Resolution Agar time journey dari seorang Digi itu bisa dipakai untuk ke satu hero doang Yaitu Akai Ya Akai Dan oh ternyata Martis kali ini dua fighter Dari meta yang akan dipakai oleh team Resolution Dan oke Franko Franko kali ini Franko atau Digi masih sabar menunggu Ini cukup berbahaya Coba untuk diobrolin lagi Apakah Franko dari Mars ya Kalau Franko berarti dia bermain tipe gengking Ini bakal menjadi agresif banget kali ini Kalau dari seorang Louvre Swords Tapi kalau misalnya mereka nge-pick Digi Ini akan lebih aman lagi Oke Langsung di-pick kalau begitu Kita lihat gengking yang cukup berbahaya Udah ada Hellcard Ada Franko, ada Lolita juga Ada Gashen Semuanya aja lu sebut Gashen dan Hellcard itu gengkingnya instant kill banget Dua-duanya, satu ada silent Gak tau ya Kalau saya menurut saya sih seperti itu Kalau menurut saya sih Lolita nya sih Lolita nya baru-baru damage Dan juga ini Langsung di-pacul Franko nya jangan salah Game Death of Despair juga itu cukup berbahaya Dan tentunya kali ini Semuanya aja nih damage-in Iya Besok nih beruangnya pakai damage Dan kita sebetulnya akan memasuki game kedua Dimana team Resolution versus Louvre Swords Apakah Louvre Swords akan mengamankan dua poin mungkornet Ataukah akan menuju ke game yang ketiga Dan kita akan menyaksikan sebentar lagi Dari Myanmar Representative melawan Indonesia Representative Tentunya terima kasih banyak untuk legendari sponsor kita yaitu Smart Dan juga sponsor kita ada HyperX Dan juga Realme dan ini dia Mobile Legends sudah mulai memberikan opening seremoninya Anjay Kita langsung masuk aja ke game Yang kedua Best of 3 Series Agar Louvre Swords Melawan team Resolution Dan masih dipandu oleh kita berdua Kornet emas Dan tentunya caster yang paling nyebelin Dan tentunya kalian sayang juga Yes benar banget Dan tampaknya kita lihat Hayabusa nya Yang akan langsung berhadapan Dengan Hellcard di arah top lane Oke kali ini guys senangkan digunakan oleh seorang Wat Ini cukup berbahaya Kita lihat semuanya bisa tajam Tapi Jill disini Memuatkan momentumnya Mencoba untuk memaksa Memberikan damage cukup banyak kali ini Tapi kita lihat Team Resolution DK44 dan juga IF66 Memaksa mendapatkan buff dari Team Louvre Dan ditarik kali ini Dan Wat Lihatnya Dibatui ternyata Oh dikasih stiker Dan bahkan ada Jill momentum Mengarah ke 3 hero Di arah bawah Dan langsung source spikes Dan bahkan disini ada Flicker Tapi Watnya First Blood Didapet oleh seorang Lunox Dan Marcia tidak berhasil mengamankan point killnya Tapi 1 untuk 1 Dan Flicker ke depan di Paco Hilang begitu saja Dan sedangkan itu Yor lebih memilih Ke arah seorang Martis Chargenya udah mulai nyala Tapi tidak berhasil mengenai seorang Martis kali ini Awat Harus kehilangan 1 point di early game Berhasil diamankan oleh Team Resolution Karena kita lihat Starlight Pull dari seorang Lunox Memang cukup sakit Bung Kornet Wah itu kalau tadi di bawah Perangnya ada Helcurt aja Lebih enak lagi Iya Setempat dari position Stinger Terus Brut gitu Langsung hilang Tapi Jill disini memuatkan momentumnya Dan dia memuatkan pasif Dari 30% critical yang dimiliki Sedangkan itu Kali ini Luper tertinggal sedikit point Hanya 1 saja Dan Neto juga tidak terlalu jauh sekitar 200 network Bung Kornet Oh dan kita sepatu armor ya Yang dibikin oleh Awat Dan bahkan disini Marciano Mercy Terlalu gendut Tampaknya tidak bisa berjalan cepat Dan harus tumbang dari di arah mid lane Dan Turtle yang pertama kali ini Dikuasai oleh Team Resolution Ya sebenernya Team Resolution kali ini sudah mencoba untuk mendapatkan Turtle Dan sepertinya dari Team Luper Tidak bisa untuk mengganggu ini Karena Marciano Mercy belum kembali hadir di lane Dan tentunya Turtle sudah diamankan Seorang Hayabusa Aaron Dari Team Resolution Ya benar sekali Dan ini menjadi game yang cukup berat juga Untuk di early game Team Resolution mendominasi untuk game yang kedua Dan Marciano Mercy tidak terkena Bahkan Iron Hooknya Kita lihat disini Oh my god Langsung ada emoticon lucu Dan masih digelapin Dan bahkan ada what damage yang terlalu besar Tapi masih ada penalti zone Jill sudah mengunggah gambar BL Ya tidak ada flicker juga Di Resolution Terisla Dan langsung diincar Di silence Di ajar Di cakar-cakar Double kill Berhasil diamankan oleh seorang Jill kali ini Membalikkan keadaan jadi 4 sama Tapi sayang sekali Kita lihat Aaron di top lane sana Masih memberikan damage terhadap Taret Objektif Gaming Lagi dan lagi Marciano Mercy sudah kehilangan 3 poinnya Kali ini Bung Cornet Cukup berbahaya untuk seorang Marciano Mercy Dia bisa tertinggal level seperti Hiccup Di game sebelumnya Ya benar sekali Dan bahkan kita lihat disini juga Sudah mendapatkan cukup banyak gold juga Dari Hayabusa nya Sudah mengamankan sepatu armor juga Dan kita lihat disini Oh my god Ternyata Lunox nya Di arah bottom lane Dan mendapatkan point killnya terhadap seorang Jill Ya sebenarnya Jill Terkena chaos asal dengan cukup deras Kali ini Jill gak bisa bertahan dengan lama Sekarang itu ada Dark Knight Falls Dan berhasil diamankan Hayabusa Sisi top lane Pertungguan yang cukup baik Di bottom dan juga top lane Ini lebih diuntungkan oleh tim Louvre sih Karena Hayabusa yang diamankan kali ini ya Ya benar sekali Dan langsung di push kali ini Gantian di arah atas Mencoba untuk di press Oleh Helcar dan juga Lolita Dan bahkan kita lihat di bawah Ternyata Turet pertamanya harus hilang Dari tim Louvre Esports Ya ini adalah turet pertama Dari dua game yang dimiliki Louvre Esports Dan berhasil diamankan Tim Resolution diamankan kali ini Dan oh my god Tuh terkena silence Tapi masih ada flicker Langsung lompat Thousand Pounder juga dari seorang Akai Ya dan ada Iron Hook kali ini Berhasil mengenai seorang Ya 6-6 masih ada flicker Coba dikena charge Tapi gak di follow up lagi Oleh seorang What? Di sisi Midland Sedangkan itu Di top lane San Hayabusa cukup bebas Tidak ada pengawalan yang cukup ketat Dari seorang Helcar Yap dan tampaknya Turtle Sudah mulai dicolek kali ini Martisnya Mencoba untuk mengharas Marsha Tapi masih bisa dihindari Ada tiga hero Bahkan empat juga Ada tim Resolution Di arah Turtle Apakah Turtle yang kedua Akan dicolek layu oleh tim Resolution? Kali ini tim Resolution Gak mungkin mencoba Memaksakan mendapatkan Turtle Karena dua player mereka Berada di top lane Dan tentunya akan mencoba Dipaksa oleh seorang Marsha Tapi sayang sekali Rantainya gak cukup Untuk mendapatkan seorang Hiccup Wah space lagi Turtle mulai dicorek lagi sama tim Resolution Bahkan jelasin di arah atas Dan bahkan masih ada Shadow Kill Digelapin begitu saja Digigit Dihajar langsung digigit lagi Dan ditarik oleh seorang Marsha Pertukaran yang tidak cukup adil Sepertinya kali ini Satu Hayabusa Ditukar oleh Turtle Dan juga Mirep di MIR Ya benar Sekarang kehilangan Dua objektif dari tim Louvre Esports Dan Marsha No Mercy Dan bahkan Louvre Bad Boy Tidak mengenai disana Dan tapi Masih ada awat Dan oh my god Flicker langsung ke depan Dan bahkan disini Mencoba untuk meng-cover Dari seorang Marsha No Mercy Tapi ada Wat Demesnya terlalu sakit Sepuluh pisaunya Menusuk Dan langsung menumbangkan Seorang Martis Sedangkan itu kita lihat Sam masih bisa survive Dengan Starlight Pulse Aaron juga membantu Pergerakan di sisi top lane Nah ada Yor disana Melihat Berada posisi awat Dan terkena depan cukup besar Kali ini awat Garnisah berbuat cukup banyak Mendapatkan Tapi sayang sekali Sedikit lagi Selalu terdapatnya Masuk ke dalam seorang Lunong Yor Masih mencoba bertahan Dari surikan seorang Aaron Tapi tidak terlalu lama Seperti yang kali ini Yor Masih mencoba dan Haslane Diamankan oleh seorang Aaron Batboy Sedikit terlambat Karena mungkin Cooldownnya baru selesai Ya benar sekali Dan tidak bisa Mencoba untuk Meng-cover Lolita nya Dan lebih milih Untuk mengamankan buff Terlebih dahulu 17.000 Yang sementara Berbeda 2.000 Untuk early game Jadi early yang cukup baik Untuk tim resolution Tapi kaya 2 turtle Juga sudah diamankan Oleh mereka Benar banget Ini agak sedikit Venteri seorang Hayabusa Dengan 3.700 Dan Lunosnya Udah punya concentrate energy Untuk kali ini Dari tim Louvre Agak sedikit kena pressure Tapi kemungkinan besar Di arah mid sampai late Ini Louvre memiliki Kemampuan yang cukup kuat Untuk menghadapi tim resolution Benar sekali Dan kita disini di arah bawah Lagi-lagi ya Selalu di cover abis-abisan Lunosnya oleh seorang Martis Dan Marsha Ironhook nya agak miss Sekali ini Dan mencoba untuk jalan Lagi ke arah mid lane Masih ada Satu doang Itu red yang diamankan Oleh tim Louvre Dan kali ini Penalti zone Mengarah ke seorang Jill Dan bahkan ada hiccup Dengan menggunakan Akai nya Mengamankan Lolita Dan juga ada Marsha Dua hero harus terjepit Dari tim Louvre Esports Dan Watt Tidak bisa meng-cover Bahkan double kill Shadow kill juga Mengarah ke seorang Watt Tapi malah dia balik lagi Kehilangan 4 hero Dari tim Louvre Esports Dan kali ini Hanya tersisa seorang Bateboy Apakah Bateboy mampu Mempertahankan ini Bitter turret Dari tim Louvre Esports Dan Bateboy Seperti yang bentar lagi Akan mencoba masuk kali ini Apakah ada Dark Knight Falls Tapi belum Ini Bitter turret Sudah diserang Dan berhasil diamankan oleh Tim Resolution Mungkornet Oh oh Dan kita lihat disini juga Louvre Kehilangan Inhibitor turretnya Di menit 7 Terlalu cepat Satu demi satu Masuk dan hilang Tumbang begitu saja Dari tim Fight sebelumnya Tapi lima hero Sudah siap kali ini Turtle cukup cepat Diamankan oleh Sor Hayabusa Dengan retribusinya Dari tim Louvre Esports Dia sudah sedikit Tertinggal lebih jauh Tiga Turtle Diamankan oleh Tim Resolution Network Bebeda 5 ribu Dari tim Louvre Esports Yap benar sekali Dan juga Gold Buff Diamankan dengan mudah Sudah mendapatkan level Ke sepuluhnya Dan Martisa ini Benar-benar rusuh banget Dengan emblem Assassinnya Walaupun dia harus Kehilangan poin Killnya dia Harus mati dua kali ya Tapi memang disitu poinnya Dia menjaga seorang Lunok Tenggelan Lunok Selved Dan tentunya dia Memberikan damage Dari crowd controlnya Mortal coilnya itu Yang sungguh mengganggu Beladihan Dan bahkan ada combo juga Dari seorang Wat Tapi belum ada penalti zone Dikuarkan masih Ada pasif dari Teresa Yang cukup tebal Dan tuh Red kedua di arah atas Juga harus hilang Dan langsung pulang Kita lihat dari Para pemain tim Resolution Dan diganggu oleh Oh digangguin Lord disini Yor masih bisa memaksa Ditambah lagi Iron hook Mencoba dipaksa Dan Wat Masih bisa Survive kali ini Damagenya 10 dagger masuk Tapi langsung mundur lagi Seorang Wat Dan Lunoknya udah pulang Gak berani Ada Lunok soalnya Yes Gak akan terlalu berani Bu White Boy kali ini Bu Cornet Benar sekali Walaupun mendapatkan Dua Touret di arah bawah Dan Touret tengahnya Masih berdiri kokoh Ada tim Resolution Masih dijaga dengan baik Dan bahkan kita ada sini Lord akan muncul Dalam hitungan 35 detik lagi Setengah menit lagi Dan oke Mars ya Mencoba untuk Membuka Bush Dan juga Hiccup ya Ini bermain Akai-nya Kali ini Benar-benar Cukup mengganggu banget ya Aku gak tau kenapa ya Hiccup kayak pernah denger namanya Tapi di Indonesia Hah? Kau tuturin Oh iya Tuturin Pantesan aja Kan dari tadi aku sudah ngomong Ayah aku lupa Masih tutus-tutus Iya makanya Aku kayak pernah denger ya Tutus ya makanya Mak lo mama Iya gak apa-apa Tapi penggunaan Makanya aku bilang Kenapa tadi mereka Arusnya lebih memilih Digi ya Maksudnya aku Perspektif aku Kenapa Karadigi Karena crowd control Dari Terry Selatan juga Akai itu bisa diamankan Oke terkena silence Dipaksakan keluar begitu saja Tapi Marsya Dampak ada Lumion Blast Terkena 3 hero kali ini Apakah Wat mencoba untuk masuk Dan juga tapi Oh my god Ada Terry Slade Missy terlalu sakit Dan terlalu tebal Double kill didapatkan Tapi ada Sam Dan harus wipe out Luvra hilang dari Land of Dawn Dan lihat di bottom line Kita lihat Marty Siap benar-benar fokus Objektif Gaming Mendapatkan Taret Dari tim Luvra Esports Dan langsung ke arah Base dari tim Luvra Esports Kali ini Tim Resolution Sepertinya akan mendapatkan Poin pertamanya Bung Kornet Masih ada bad boy Apakah bisa Masih ada gerobak Satu lagi langsung Helikartnya lompat Dan langsung di stun Tapi tidak bisa Satu sama kali ini Menuju ke game Yang ketiga Game yang ketiga Akan dimainkan Bisa sekali roll Saja ke depan Benar sekali Dan ini adalah dia Item-item ini Saja ke depan